7 Kunci Sehat dan Bugar Agar tidak sakit saat traveling, catat 7 kunci sehat dan bugar ini. Saat Anda berencana melakukan perjalanan singkat atau dalam waktu yang lama, bukan hanya tempat rekreasi selama traveling yang harus Anda pikirkan. Kesehatan Anda juga harus tetap jadi prioritas nomor 1. Jangan sampai momen menyenangkan ini mulai terganggu akibat kondisi Anda yang kurang sehat. Maka penting bagi Anda untuk mengetahui tips-tips mencegah sakit saat traveling. Berikut adalah cara menjaga kesehatan agar tidak sakit saat traveling. Yang pertama, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Cuci tangan merupakan salah satu hal penting yang dapat memberikan mudah dilakukan semua orang untuk menjaga kesehatan. Selama traveling, Anda akan berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Entah sudah berapa banyak hal yang Anda sentuh dan membuat kuman serta bibit penyakit menempel pada tangan Anda. Cuci tangan dapat membunuh dan mengurangi kotoran yang hingga pada tangan Anda, terutama sebelum Anda makan atau minum. Biasakan juga untuk selalu mencuci tangan sesuai langkah yang tepat guna memaksimalkan kebersihan tangan. 2. Jangan lupa konsumsi vitamin Salah satu cara untuk mencegah sakit saat traveling yaitu dengan rutin mengonsumsi vitamin. Pasalnya tidak sedikit kegiatan yang Anda lakukan saat traveling sehingga kemungkinan Anda untuk terserang berbagai penyakit saat kondisi badan melemas semakin meningkat. Dengan rutin mengonsumsi vitamin, diharapkan daya tahan tubuh Anda bisa lebih terjaga. 3. Tidur yang cukup Meskipun sedang seru jalan-jalan, penting bagi Anda untuk tetap mematuhi aturan tidur yang baik. Beberapa situasi bisa bikin jadwal tidur Anda berantakan. Mulai dari jadwal perjalanan yang padat, hotel atau tempat penginapan yang kurang nyaman, atau tidak bisa tidur karena tubuh terlalu lelah. 4. Hati-hati dalam memilih makanan dan minuman Berjalan-jalan mengunjungi berbagai tempat memberi kesempatan Anda menemukan makanan baru yang menarik hati. Sebaiknya Anda memilih kembali makanan dan minuman apa saja yang boleh dan tidak boleh Anda konsumsi. Setiap tempat-tempat baru pasti memiliki bermacam-macam makanan khas. Tugas Anda adalah mencari tahu kandungan makanan atau minuman tersebut dan sesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. 5. Minum air putih yang cukup Minum air putih yang cukup adalah salah satu kunci menjaga kesehatan tubuh Anda saat traveling. Faktor perbedaan cuaca dan tingkat aktivitas Anda selama traveling juga perlu menjadi pertimbangan banyaknya cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Bila Anda lebih banyak jalan kaki, bergerak, dan beraktivitas saat liburan, tingkat konsumsi cairan lebih dari biasanya. 6. Minum air kemasan bisa menjadi pilihan Ketika Anda melakukan perjalanan ke luar negeri, sebagian besar masyarakat di sana melepas dahaga dengan minum air dari keran. Namun, jangan telan hal ini mentah-mentah. Bila Anda tidak yakin dengan kebersihan sumber air di sana atau daerah yang Anda kunjungi memiliki sanitasi yang kurang baik, minum air kemasan yang bisa menjadi pilihan Anda. 7. Minum air kemasan bisa menjadi pilihan Anda Yang terakhir, tapi tidak boleh dilupakan adalah selalu sedia obat-obatan selama traveling. Pasalnya, Anda tidak pernah tahu kapan hal terburuk akan terjadi pada diri Anda. Dengan selalu menyediakan peralatan P3K beserta obat-obat yang Anda butuhkan, akan meminimalisir kemungkinan Anda jatuh sakit saat traveling. Itulah beberapa cara menjaga kesehatan agar tidak sakit saat traveling. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!